selamat sore senja kembali lagi di konten kita di channel kesayangan anda dia kembali lagi sodara-sodara kali ini kita masih di hutan dan Jawa dong wah bagus banget viewnya bro ini kita mau coba mencari atau mendata beberapa jenis tanaman Oh iya yang mau bikin ketapel ini bisa tuh ini bagus buat bikin ketapel oke sodara coba ya ada apa kira-kira di sini awalnya kita menemukan sismatoglottis selempat kalau bisa sini terus ada apa lagi tentunya pohon damar subhanallah banget ya sodara-sodara tuh viewnya bagus terus sudah sore hari mataharinya di sana bagus juga kita coba jalan lagi Oh ya sekali lagi buat para pemirsa dan sodara-sodara semua ini ini drill konten ya kalau kita nemu sesuatu ya kita bilang nemu kalau enggak nemu ya yang enggak nemu belum rezekinya gitu tapi kita mencoba Hai apa salahnya mencari sodara-sodara daripada enggak piper banyak tapi eh apa namanya enggak berkah ya sama jabok ada apa Mas tuh nemu apa itu saya nggak lihat coba dibuka matanya Oh ini kameranya kurang bawah tuh subhanallah ini kayak video itu Hai cakep dong Hai 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 dia tadi bilang Aduh ya itu artinya jauh ya gitu apa itu namanya mas orang sini nampil palem hutan Oh palem hutan bagus dong Oh iya tuh bagus tapi bisa gede banget bisa gede banget Oh ada durinya kalau udah gede ada Oh ada durinya tuh itu juga mencoba mencari sesuatu Pak ini video saya nggak paus ya Pak ya jadi sadanya jala males ngedit Nah ini kita ketemu ada seri kraton juga dia itu bawahnya gini lah ini udah familiar banget ya sodara-sodara terus yang nggak enak itu baunya itu nih ambil sedikit dikucuk-kucuk dicium deh Aduh baunya enggak enak terus ada beautiful alokasi Alba juga ada sodara-sodara nih Alba daun mudanya dong tuh aduh aduh cakep nah kalau Alba disini masih melimpa ruah dia juga lupa bukan pakai ngurung-ruahnya pakai ngurung-ngurung wb tapi nyong browsing ngurung namu pak wb jangan pakai bahasa Jawa ini teman-teman nggak pada tahu penonton kita kan dari Brunei ini wb wb kok bisa keungguan gitu apa warna itu itu jambu alas itu cakep dong dia tipe berbatang keras artinya bisa tinggi sekali maksimal 3 meter kalau lebih dari itu kalau lebih dari itu udah mati pasti bak ya nggak tahu ding tergantung perawatan dan apakah dia cocok di tempatnya di iklimnya atau enggak gitu dia tetap jangan ada bang kak yang nanam nah gitu bisa jadi oh ini far apa yang far oh iya itu sudah sodara bisa dilihat dong kita dekatkan dulu saya nggak mau sum sum tuh cuma satu daun dan kebetulan daun nomor 3 ini ini satu induknya pak tuh kayaknya mandan pak ini emang halangi sekali kamu tuh yang jelas ini terserah dong ini juga ada ini masuk jenis anggrek tanah sudah sodara nih kalau kita lah enggak tahu pak tapi ngeblok itu loh termasuknya loh blok tipis terus kita kemana lagi nih oh iya sebelumnya jangan lupa follow IG nya kembang godong kembang pelan kembang godong pelan di follow terus ada juga doni listio satu tuh orangnya itu kelihatan enggak nah terus yang doyan mbak short mbak short cantik ini follow juga urun oksigen ya cuma di IG kita enggak ada foto pribadi ya pak ya banyaknya foto-foto taneman foto-foto hasil hunting ya sebagainya lah oh iya bentar saya mau turun aja terus ada ada yang bilang wow berarti ada sesuatu tuh albahnya tuh keren loh semua pak enggak katang terus itu ada travesia Sundaikas sudah saudara kelihatan kan oh enggak kelihatan ya jauh sih ini lumut lumut ini buat propagasi juga bagus terus terus nah ini ada juga apa pak namanya pak selagi nela bentar saya gelapin dulu biar syantik selagi nela terus ini ada travesia Sundaika juga tuh ini travesia Sundaika nah kalau ini namanya kalau disini kemadu kalau dipegang itu guatelnya minta ampun saudara-saudara ya terus apalagi ya bentar kita coba mendata satu persatu soalnya ini masih kawasan hutan perhutani oh gelap banget kawasan hutan perhutani yang disewakan warga atau dikelola warga juga menjadi apa namanya lahan produktif biasanya buat nanem alba terus nanem kapolaga juga terus ini pohon-pohon damarnya dimanfaatkan getahnya saudara-saudara ini katanya buat bahan kosmetik sama apa itu saya nggak tahu ya tuh iya dong jadi gini kalau buat temen-temen yang wanita saudara-saudaraku saudari-saudari yang wanita kalian itu cantik nggak perlu pakai makeup ataupun pakai alis palsu itu karena nanti kalau kalian apadanya nanti ada pria yang bilang kalian cantik itu pria yang pandai bersyukur berdiat terus ada komalomena apa ini pak saya nggak tahu javanica komalomena javanica alba masya Allah banyaknya terus yang banyak katanya sana nah kita juga ini ketemu sama ini Hoya mikropila daunya nggak mau gede ada juga yang gede biasa disebut Soasere Raja terus ini Hoya juga kayaknya loh Hoya apa masuk fokus ini saya nggak tahu ya tuh ini akarnya kayaknya sih fokus kalau dilihat dari akarnya tapi nah ini ini yang Hoya Hoya makropila terus di sana juga ada wah itu apa yang lagi berbunga itu saudara-saudara jambu alas kulitnya hijau nah ini juga bagus dong ini udah makar apa belum ya apa maksimal seksnya gini ini ada sebuah sebuah pohon terus kita coba cium nggak wangi cuma ini menurutku kurang cantik karena besar bunga sama daunnya itu lebaran daunnya besar daunnya jadi seandainya pun dia berbunga lebat akan banyak kemungkinan bunganya akan ketutup dengan rimbunnya daun atau ukuran daunnya sudah sudah oke kita lanjut lagi coba kita naik ke atas dulu nah nah itu yang tadi nggak tahu jenisnya ya nah ini yang Hoya makropila yang tadi mikropila ini yang makropila atau sirih raja saudara-saudara ada bunganya juga kecil-kecil semua Hoya berbunga nah yang lagi mahal itu Hoya itu jenis Hoya Alba Hoya Alba itu bisa sampai 3 jutaan loh apa selagi ngelak eh di plasium langi longi volume apa-apa saya lupa namanya nah ini juga nih kayaknya far loh iya masuk far kayaknya loh susah dong bedulnya eh tapi nggak tahu ding ini ada dios korea cae pesona dios korea cae di daun mudanya itu saudara-saudara kita punya yang discolor di rumah itu dia berumbi juga merambat kayak apa namanya itu ya stepani 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 juga banyak disini venosa terus kita mencoba mensaksakan hutan nah ini ada nah ini ada buah nggak tahu namanya ya warnanya merah ini buah apa coba kita makan manis serius manis cuma bijinya gede banget ini manis banget kita petik saja tuh merahnya merona nah itu what itu ada bawang merah ya pak ya ebong coba oh berudu berudu nih temen-temen kasih lihat nah itu hidupnya di dalam sini coba mas dibuka kayak kayak gimana mas oh gitu jadi celimut-celimut gitu ya jangan rasanya manis banget loh wah serius dalamnya gimana coba oh biji semua itu oh itu masuk ini pak apa rempah-rempah gitu ya mungkin bisa buat minuman herbal gitu loh enak pak untuk ekspresi anda nggak mencerminkan enak loh ada manis-manisnya saya malah lebih milik ini nih temen-temen pilih yang mana silahkan ambil saja mari kita makan dan sekarang untuk informasi saja ya temen-temen sudah jam 5 sore kita berangkat jam 7 pagi dan baru makan sekali kita udah kelaparan mungkin kita sudahi dulu video kali ini ini tapi sebelum disudahi nanti kita closingnya sambil naik aja ya siapa tahu ketemu sesuatu dulu gitu jadi closingnya di atas kalau yang mau udahan ya sudah silahkan nggak usah nonton ini juga mau closing kok ngapain masih ditonton hei hei saudara-saudara udah nggak usah nonton ini mau closing ini udah pikus ramplas ramplas jangan lupa subrek terus share like komen terus untuk melihat koleksi tanaman-tanaman kita bisa di cek di IG nya kurun oksigen sama kembang godong plan tulisannya kembang godong plan nggak pakai titik nggak pakai spasi terima kasih buat saudara-saudaraku semua semoga selalu diberi kesehatan dipanjangkan umurnya diberkaki riskinya didekatkan jodohnya tentunya saudara-saudara segitu dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh